Halo, selamat datang di DWA Project. Kali ini kita akan mereview mobil BMW. Sesuai dengan request teman-teman yang kemarin udah komen, yang kemarin udah nonton, terima kasih banyak, kita akan membahas mobil BMW E36 tahun 1997 dengan kode mesin M43. Tapi sekarang bukan mereview biasa, kita bakal tes langsung berapa sih konsumsi BBM mobil itu. Biar nggak penasaran, kita langsung undang aja pemiliknya ke sini. Nih, gue WA dulu ya. Terima kasih telah menonton! 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 Ya udah, langsung aja kalau gitu. Gue mau tanya-tanya nih, ini mobil lo pakai udah berapa lama? Jadi mobil ini gue angkat pertama kali itu, kurang lebih gue pakainya itu udah 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Selama 2 tahun itu udah lo apain aja mobil ini? Hanya servis-servis-servis biasa aja sih. Belum banyak modif, paling gue cuma udah ganti velg aja waktu itu. Ganti velg ya? Ganti velg ya? Ganti velg-nya ini pakai velg ring 18 kelihatannya nih? Ring 18, iya benar. Ini jenis apa nih? Jadi ini velg ring 18 OM ya. OM-BM ya. OM-BM. Dan ini waktu itu gue beli dengan harga 6 juta. 6 jutaan ya? 6 jutaan. Itu second ya? Second. Itu baru velg doang. Itu baru velg doang ya? Kalau sama ban berapa itu? Kalau sama ban total kurang lebih 8 juta lah. Oh, ban nya pakai apa soalnya? Disitu gue pakai ban Achilles. Achilles ya? Oh, Achilles. Selain velg udah apa lagi yang di modif bro? Jadi, gue untuk nge-modif sih hanya velg doang ya. Tapi selebihnya gue hanya servis rutin biasa dan mengganti part-part yang udah lama. Itu aja sih. Oh, berarti servis-servis ya? Iya. Memang sih namanya mobil ya. Namanya mobil sudah hampir lebih dari 20 tahun usianya nih. Bener. Pasti ada yang part-part yang sudah aus lah. Pasti harus diganti, harus direstorasi lagi. Nah, kita pengen detilin nih. Part-part apa aja yang udah diganti sama bro Arief ini, bro? Part apa aja yang pernah diganti di mobil ini? Jadi, waktu itu gue pernah ganti fan ya ya? Radiator. Extra fan. Extra fan. Oh, iya. Itu biasanya memang masalah yang umum lah di BMW. Iya, bener. Jadi, waktu itu extra fan-nya sempat putarannya lemah. Jadi, mobil gue kenapa kok gampang overheat waktu itu kan? Daripada, namanya overheat langsung menipir aja ke jalan gitu kan? Daripada kenapa-napa mesinnya pas di cek segala macam. Yang lain pada normal, ternyata fan-nya memang udah lemah gitu kan? Jadi, nggak ngipasin mesin sehingga nggak bekerja dengan baik tuh. Jadi, panas hawanya gitu kan? Hmm. Otomatis gue ganti. Karena itu vital sih kalau menurut gue buat di BMW A36. Iya, iya. Pasti namanya. Kalau mobil overheat langsung semua mesin berantakan semua isinya, bro. Bener. Itu kalau extra fan itu, waktu itu ganti berapa? Gue ganti waktu itu di bengkel habis 1 juta. 1 juta? Iya. 1 gelondongan seset gitu. Itu copotan? Iya, copotan. Oh, berarti second ya? Second. Tapi udah sama pasang itu harganya? Sudah sama pasang, 1 juta rupiah. Oh, oke. Terus selain extra fan apa lagi? Selain extra fan, gue udah pernah ganti juga full pump. Fuel pump? Iya, pompa bensinnya udah pernah gue ganti. Karena namanya mobil lama juga harus, ya full pumpnya harus diperhatikan gitu kan. Karena kalau itu udah rusak, mobil susah nyala juga gitu. Hmm, iyalah pasti. Itu kalau fuel pumpnya itu sampai rusak atau memang ada gejala-gejala rusak? Memang pernah ada gejala waktu itu. Ketika gue kontak, kok nggak nyala-nyala gitu. Kayak bensin nggak naik. Biasanya kalau kita kontak mesin ada suara pompa bensin gitu kan. Ya, nyik gitu ya. Nyik gitu kan. Tapi ini nggak ada. Wah, udah benar gejalanya. Pas gue cek, pas diganti ternyata benar. Pompa bensin yang bermasalah. Oh, tapi nggak sampai mogok kan? Nggak sampai mogok. Untungnya, benar-benar. Susah soalnya kalau itu. Itu kalau fuel pump itu ganti berapa itu? Gue ganti fuel pump waktu itu 9,5. Udah sama masang. Rp 950 ribu? Iya. Oke. Itu merk ORI atau? Dan itu ORI. ORI ya? Murah juga ya? Iya. Gue beli di toko-nya waktu itu ORI. Oh gitu ya. Itu sama pasang? Udah sama pasang. Wah, murah juga. Kapan itu gantinya? Sekitar 1,5 tahun yang lalu lah. Setelah fuel pump apa lagi yang diganti bro? Setelah fuel pump, gue udah ganti electric power window-nya itu. Regulator. Regulator, ya sorry. Regulator power window ya. Iya. Itu bagian mana? Sebelah kiri depan. Kiri depan? Kiri depan. Itu kenapa itu? Waktu itu gue sering ya namanya buka jendela. Pas nutupnya itu tiba-tiba kacanya keluar dari jalur kan. Oh, jadi udah mencon gitu ya? Udah mencon gitu ya? Akhirnya ganti. Oh ganti ya. Itu abis berapa itu? Gue ganti regulator abis kurang lebih 6,5 udah sama pasang. 640 ribu ya? Iya. Bener. Itu di bengkel umum atau dimana? Di bengkel, ada spesialis lah pokoknya. Oh, bengkel langganan lah ya bisa dibilang. Jadi gue ganti regulator itu gak hanya sekali, 2 kali waktu itu. 2 kali? 2 kali. Di jendela yang sama? Di jendela yang sama. Oh gitu kok bisa? Jadi waktu itu memang bahannya sih kayaknya kurang bagusnya waktu itu. Kalau gue liat ya, tapi ternyata gue disanatkan untuk mengganti lagi waktu itu kan. Yang sebelumnya itu regulator baru? Baru, baru. Baru juga? Baru. Cuman ternyata dipake kurang lebih 2 bulan, akhirnya masih sama. Kaca keluar dari jalur juga. Akhirnya gue ke bengkel ada, langganan gue juga. Yang lebih oke lah. Nah, gue disitu ternyata gue gak harus ganti regulator itu. Ternyata dia bisa ngakalin gitu. Ternyata ada permasalahan yang bikin kacanya itu gak senter atau apa gitu. Ternyata gitu. Oh, iya. Terus akhirnya diganti yang kedua? Harganya sama tuh? Gak diganti, sorry. Jadi cuman diakalin lah istilahnya kayak gitu. Diakalin ya? Dilurusin lagi lah supaya benar gitu. Itu kena berapa itu? Itu... Kalo gak ngakalin gitu cuman ya. Cuman harga, ya paling harga orang bengkel lah. Cepela gitu. Ya bener. Gak ngakalin doang. Ya bener. Terus apalagi selain regulator power window? Untuk itu sih udah. Alhamdulillah mobil ini juga gak ada masalah. Itu aja sih. Namanya... Radiator bocor gak? Radiator sih gak pernah bocor. Gak pernah bocor. AC dingin gak bro? AC sih dingin-dingin aja kalo mobil gue. Normal-normal aja. Kalo oli gak ada yang bocor? Oli gak ada yang bocor. Gak ada rembes. Pokoknya sehat-sehat aja mesinnya. Sehat ya? Berarti cuman beberapa masalah di situ doang. Kalo elektrik, biasanya tuh BMW itu. Teman-teman. Biasanya tuh banyak elektriknya yang agak-agak bermasalah dia. Entah dia ada yang malfunction, ada yang error gitu. Kalo elektrik di sini mobil ini gimana? Untuk elektriknya normal-normal aja mobil gue. Dari buat lock doornya segala macem itu masih normal semua. Dan semua fungsi elektrik di dalamnya juga masih oke. Masih oke 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 deh. Nah gue penasaran juga nih. Berapa sih pajaknya untuk mobil ini? Secara nih tahun 1997 otomatis pajaknya gak mungkin terlalu mahal. Berapa sih bro? Pajaknya biar langsung dicek aja di SNK-nya. Ini biasanya pajak itu ngikutin ya? Ngikutin harga mobil. Kalo harga mobilnya makin turun, pajaknya biasanya makin turun juga. Jadi gue mengikuti harga totalnya aja ya. Jadi di sini yang harus gue bayarkan sekitar Rp 1.300.000. Rp 1.300.000 setahun ya kan? Setahun bayangin. Ini mobil mewah tapi harga pajaknya segitu. Dibandingkan kan dengan misalnya mobil-mobil sekarang. Taruh lah Avanza atau mobil Lio. Itu di atas Rp 2.000.000 pastinya setahun. Mantap juga ya lumayan ya. Bener banget. Tapi ada juga yang lebih murah lagi daripada ini ya. Itu BMW M40 tahun 1990-91 itu lebih murah lagi. Nanti next kita bakal bahas tuh mobil. Oke? Kita lanjut lagi sekarang. Nah yang terakhir nih. Kalo mobil BMW pasti rawatannya bagus. Servicenya biasanya habis berapa bro? Servicenya kurang lebih relatif ya. Tergantung olinya juga. Cuman kalo gue biasanya pake oli aral. Jadi kalo servicenya itu habis sekitaran bisa Rp 7.500.000 sampai Rp 900.000. Tergantung bengkel lah. Biasanya di bengkel mana? Kalo gue biasanya sering di ITC Fatmawati. Kalo engga di Depok. Depok ya? Daerah Depok. Oke oke. Nah udah tau kan? Segitu tuh biaya untuk servicenya mobil BMW. Gak terlalu mahal tapi gak terlalu murah-murah juga sih. Namanya juga mobil BMW ya kan? Nah untuk terakhir nih. Terakhir banget. Boleh gak gue nih? Untuk nge-review dan nge-test drive mobil lo. Boleh dong? Boleh ya? Aduh. Aduh. Terima kasih banyak nih. Beda sih sama mobil gue. Cuman pasti rasanya mirip-mirip aja. Oke kalo gitu kita langsung test drive aja ya mobil ini. Sebelum kita test drive mobilnya. Kita review dulu dikit ya. Mulai dari depan dulu. Nah. Disini. Kaca depan itu materialnya itu kaca bukan plastik. Dalemnya juga. Kalo originalnya itu menggunakan bohlam H7. Tapi Bro Arief sudah diganti katanya menggunakan HID 6000 Kelvin. Tidak masalah. Lanjut ke samping. Sen. Plastik. Bahannya. Bohlam juga. Foclame nya kaca. Dia udah agak buruk nih ya. Kalo balik bumper. Bampernya masih standar. Bahannya fiber nih. Plastik. Terus lanjut kesini. Ini ciri khas BMW. Kidney grill ya kan sebutnya. Logonya. Logo BMW. Udah agak buruk. Nah. Banyak yang menyangka. Kalo logo BMW itu. Ini. Filosofinya tuh baling-baling. Memang sih. Dulunya. Sebelum buat mobil. BMW itu. Produsin pesawat terbang. Tapi. Menurut pengetahuan yang gue baca. Ini sebenernya bukan. Filosofinya bukan baling-baling. Tapi. Dia ini. Warna dari bendera. Negara bagian Bavaria di Jerman. Dan dari sejak 1903. Itu. Logo BMW sudah seperti ini. Nah. Kita mau lihat juga. Gimana dalaman mesinnya. Yuk kita buka dulu. Bukaan mesinnya ada disini. Tinggal tarik aja. Udah. Kap mesin udah gak pakai. Besi lagi. Dia udah hidrolik. Udah ada peredamnya. Peredamnya udah lama banget nih. Ori kayaknya. Nah. Ini mesinnya. Mesin ini. Berkapasitas. 1895 cc. Atau kita buletin. 1900 cc. 4 cilinder. Inline. Lurus. SOHC. Dan dia masih. Natural aspirated. Bisa dilihat disini. Tenaganya itu. Mencapai 102 horsepower. Dan. Torsinya 150 Nm. Lumayan lah. Lumayan kenceng. Walaupun. Gak terlalu ngebut banget sih. Jadi ini mesin kedua. Di. BMW seri E36. Di awal-awal. Versi awal itu. Dia menggunakan. Mesin M40. Seperti. E30. Mesin sudah. Lanjut ke samping. Di sini. Di sini. Bro Arief. Menggunakan. Velg yang gak standar. 18 inch. Dengan ban lebar. 225. Per 40. R18. Kalau gak salah. Ini lebarnya. 8,5 inch. Dengan offset. 120. Kas BMW. Ini bannya. Menggunakan. ACLS. Lanjut. Kesamping. Door handle nya. Masih. Tarik. Model tarik ya. Model lama. Dan Ori ini. Dan satu hal lagi. Yang gue suka sih. Dari BMW. Plat besinya. Tebel banget. Beda sama mobil-mobil. Kayak MSM. Apalagi kayak LCG sih. Yang tipis banget memang. Zaman sekarang tuh. Mobil mulai tipis sih. Udah gitu. Di balik ini tuh. Ada peredamnya. Sudah ada peredamnya. Dan ada. Side impact beam. Untuk menghindari. Pencelakaan fatal. Saat tabrakan samping. Kalau bagasinya. Dibukanya dari sini. Dipencet dia. Nah ini dia bagasinya. Ukurannya lumayan besar. Ya standar mobil sedan lah ya. Disini. Ada. Kenal pot ya kan. Pemiliknya belum sempet masang mungkin. Nah ini ada. Dongkrak ori. Dongkrak orinya rada susah. Kalau dipakai. Cukup besar. Disini ada toolkit. Toolkit. Bawaan BMW. Tapi sayangnya kosong ya kan. Banyak juga sih. Yang sudah gak ada. Maklum. Tapi cukup besar. Dekat. Depan udah. Samping udah. Belakang udah. Sekarang kita tinggal. Lihat interiornya gimana. Yuk. Nah. Kita udah masuk. Untuk. Jadi. Kalau dari interior. Kualitasnya. Cukup bagus ya. Sini semua. Soft touch. Onboard. Semua gak kayak mobil-mobil sekarang. Terus. Block box nya dia. Bukanya udah. Sebenernya udah soft opening. Cuman udah susah sih. Kelebihan BMW itu. Sedan yang driver oriented. Jadi semua. Panel-panel instrumen ini. Semua menghadap ke. Supir. Mulai dari. AC. Lampu. Sampai jam. Semua ada di. Menghadap ke supir. Ini ada. Logo Garuda ya kan. Keren. Nasionalis banget pemiliknya ya kan. Nah. Nissan Pfizer nya. Dia udah ada. Mirror. Udah ada lampunya. Ntar gue nyalain. Udah lampunya nyala. Yang kiri juga. Udah ada lampunya. Lagi gak nyala mungkin. Ini lampu baca. Kiri kanan ada. Ada lampu tengah. Spion udah auto dimming. Keren ya. Tahun 1997 udah ada auto dimming. Lanjut kita ke bagian dashboard. Ntar gue nyalain dulu. Nah. Disini. Speedometer nya masih analog semua. Cuma. Cuman. Odometer. Dia udah digital. Lanjut ke AC. AC nya. Dia udah digital. Udah auto. Climate juga. Dan dia udah dual zone. Kiri kanan. Ini. Salah satu keunggulan juga BMW ya kan. Tahun 1997 udah. Dual zone. Pengaturan. Lampu ada di kanan. Pesan ada di kiri. Kas mobil Eropa. Ini. Wiper. Terus. Ada jump. Disini. Disini ada power window. Semua. Empat-empat window udah. Up and down otomatik. Ini ada hazard. Disini ada tempat koin. Ini ada handrem. Tapi sayangnya gak ada cup holder disini. Cup holdernya tuh dikit banget. Bahkan gak ada. Di tengah gak ada. Di pintu gak ada. Itu kekurangannya sih. Tapi kalau dari duduknya. Posisi duduknya nyaman banget. Pas banget genggamanya. Terus juga setirnya udah. Dia udah. Tilt. Dan teleskopik. Teleskopiknya cuman rada keras. Pengaturan kursi juga. Dia udah ada slide. Trick lining. Sama ada. High adjusternya dia. Cuman. Biasa udah. Gak jelas ya kan. Untuk pintunya. Disini udah ada. Spion. Pengaturan spion elektrik. Ada speaker. Dan seperti yang gue bilang tadi. Ini gak ada cup holdernya. Jadi susah kalau misalnya mau nara minuman. Nah duduk di bagian belakang. Cukup lega ya. Karena. Ini sedan medium. Tapi. Dari posisi mengumudi gue sih. Kaki gue udah mentok nih. Jadi. Gak begitu nyaman. Cuman. Headroomnya juga tipis sih. Tinggi gue 170 cm. Untuk orang setinggi ini. Ya. Pas-pasan. Terus kalau untuk di. Bagian tengah. Agak tinggi dia. Gak datar. Dan ada tonjolan di sini. Karena dia. Real wheel drive. Jadi tonjolannya cukup tinggi. Untuk bahan. Kulitnya. Joknya ini. Cukup bagus. Dan dia. Sandarannya dia. Duh. Masuk ke belakang. Jadi. Lebih. Relax lah. Gak tegak banget. Dan ada headrestnya. Headrestnya juga. Tapi. Headrestnya gak. Adjustable. Depan udah. Setir udah. Dashboard udah. Belakang udah. Sekarang saatnya kita test drive. Kita udah di. Dalam mobil. Mobilnya udah jalan. Kita udah test drive. Di luar hujan. Jadi. Kita gak bisa lama-lama reviewnya. Untuk. Impresi. Berkendara sih. Mobil ini. Solid ya. Mantap banget. Setirnya memang rada berat. Dibanding. Mobil baru ya. Mobil baru kan. Dia udah. Electric power steering. Ini masih hidrolik. Cuman. Karena dia berat. Jadi dia. Stabil gitu. Jalan kenceng. Juga stabil. Cuman. Kalau parkir aja. Rada. PR sih. Rada. Harus berotot sedikit. Kita udah. Dipo mesin. Mau isi mesin. Full tank. Bensinnya. Posisinya setengah. Sebelum di. Isi full tank. Kita lihat berapa habisnya. Kalau full tanknya. Udah di setengah. Nah. Kita udah gisi full. Berapa sih. Habisin. Setengah tanky. Pertamax ya. Dengan harga sekarang. 10.200. Itu kita habis. 329.000. Bulat bulat. 330.000. Itu berapa liter. 32 liter. Indikator bensin. Udah full. Odometer. Udah kita set jadi nol. Sekarang. Kita tinggal. Jalan-jalan. Oke. Kita tes. Jalan dulu. Kira-kira. Jalan beberapa kilo. Nanti kita isi bensin lagi. Saya hitung terus ya. Nah. Gue udah. Sampai di. Pemensin kedua nih. Sekarang kita mau isi lagi. Mau isi full tank lagi. Dan kita lihat. Berapa banyak. Menghabiskan bensinnya. Perjalanan sih. 15 kilo. Di odometer. Nanti kita lihat ya. Nah. Kita barusan ngisi bensin. Udah ngisi. Tadi gak banyak sih. Cuman. Habisnya cuman. 20.899. Pertamax. Artinya. Habis 2,49 liter. 2,0. 2,049 liter. 2 liter. Sementara di odometer. Bisa kita lihat. Disitu perjalanan kita. Sejauh ini sudah 15,7 kilometer. Itulah hasil pengujian kita. Berarti. Kita menempuh jarak 15,7 kilometer. Dan menghabiskan 2 liter bensin. Kalau 15,7 dibagi 2. Berarti hasilnya kira-kira 7,6 kilometer per liter. Itulah konsumsi BBM mobil ini. Tapi. Gak semua mobil sama konsumsi BBM nya. Tergantung pengendaranya. Pertama. Kedua. Kondisi mobilnya juga. Ketiga. Kondisi jalan juga. Tadi gue berkendara. Dengan santai. Gak ngebut. Dan kondisi. Trafiknya itu. Cukup. Padat. Ini sore hari. Hari minggu. Jadi. Kemungkinan rata-rata. Kecepatan itu 10 kilometer per jam. Sehingga konsumsi BBM nya bisa segitu. Tapi semua beda lagi. Kalau misalnya ada mobil BMW A36 yang lain. Mungkin beda lagi. Konsumsi BBM nya. Tergantung kondisi mobilnya juga. Nah. Itulah semua review dari gue. Sekarang saatnya kita kembalikan ke pemiliknya. Yuk. Thank you banget bro. Waduh. Gue udah nge-review mobil lo. Udah test drive mobil lo. Enak sih. Mantap. Keren. Thank you banget ya bro. Ya. Jangan kapok-kapok kalau mau direview. Oke. Thank you. Nah. Sekian dulu review dari DWA Project. Untuk mobil BMW A36. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Terus like jempol ke atas untuk video ini. Supaya kita makin semangat bikin videonya. Misalnya ada mobil yang mau direview. Atau ada yang pertanyaan-pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Thank you for watching. See you in the DWA Next Project. Kamera. Tolik. Action. See you in the DWA provided show sights been. Thank you. Thank you. Thanks Dana.